Jepang pertimbangkan jual mesin F-15 ke Indonesia, pemerintah Jepang diketahui sedang mempertimbangkan menjual mesin XF-15J JASF ke Indonesia. Mesin tersebut diperkirakan akan dipasang pada F-16T NIAU, hal ini telah dikonfirmasi beberapa pejabat pemerintah Jepang. Sebanyak 100 F-15J milik JASF direncanakan akan dipensiunkan oleh Jepang karena tidak dapat dimodernisasi. Namun, berdasarkan pedoman ekspor alat pertahanan Jepang, suku cadang dari sebuah alutsista merupakan salah satu dari lima hal yang dibatasi untuk diekspor. Namun, ekspor suku cadang diperbolehkan dalam kasus jika Jepang melakukan joint development dengan negara lain. Hal seperti ini pernah dilakukan antara Jepang dan US, Amerika, pemerintah Jepang dan Indonesia telah sepakat untuk membuat perjanjian ekspor alutsista dan alih teknologi karena. Karena mesin F-15 dan F-16 memiliki kesamaan PWF-120, pemerintah Jepang memutuskan bahwa hal ini dapat menjawab kebutuhan Indonesia. Pemerintah Jepang diperkirakan akan mengumumkan kebijakan mengenai hal ini pada sebuah pertemuan antara Liberal Democratic Party dengan New Komei Party. Kita harus meninjau pedoman dan bertujuan untuk secara aktif mengekspor suku cadang dan barang lainnya. Mengingat Tiongkok, pemerintah Jepang ingin mencegah status quo diubah secara paksa di kawasan Indo-Pasifik. Di balik tujuan ekspor ke Indonesia, tampaknya juga ada tujuan untuk menciptakan lingkungan keamanan yang diinginkan Jepang. Indonesia adalah negara maritim seperti Jepang, dan kerjasama pertahanan antara kedua negara telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Terima kasih telah menonton!